Hmm, iya kan? Saya tidak pernah terpikir tentang persoalan ini lagi. Jadi, mengapakah kebangkitan Yesus sangat penting? Kebangkitan Yesus sangat penting karena kebangkitan Yesus. Maksudnya bahwa Ia memuasa atasmu. Dan oleh berkat kebangkitan Yesus Kristus, manusia terbebas dari berhubung dosa dan beroleh yang kekal. Sebagaimana yang diolah dikutakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ha, begini firmannya. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaluniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak dinasak. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Apakah mungkin Yesus bangkit daripada kematian? Soal yang lebih baik, mari kita sama-sama setiap cerita ini untuk menampakkan jawaban. Oke. Oke. Bagaimana kita akan terus maju kenapa dilakukan? Kita mesti memberi muhammatan baginya dalam kematian seperti yang kita lakukan semasa ini. Karena kita mengurangkan tubuhnya dengan rampa-rampai. Baiklah. Mari kita memanikan tubuhnya yang kita kasih. Lihat, batu itu telah dihalifkan. Hah? Dihalifkan? Bagaimana dengan tubuhnya itu? Mari kita masuk ke dalam dan lihat apa yang telah belakang. Mainnya. Dia ingin menanap tubuh. Dihalif! Tidihalif! Bagaimana ke hal ini berlaku? Bagaimana kalau dia lakukan? Dihalif! Tapi saya tidak dapat membayangkan tadi aku laku. Tapi kita semua yang mengundang. Jom! Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Terima kasih.